selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pembahasan kita untuk maka kuliah dasar-dasar agronomi pada minggu lalu kita sudah membahas tentang pembiakan tanaman dengan supab reproduksi seksual reproduksi seksual itu diperbanyak dengan biji hasil penggabungan gamet jantan dan gamet kini jadi bagaimana penggabungan itu terjadi lalu awal dari reproduksi seksual itu adalah pembelahan miosis yang menghasilkan gamet kemudian dari gamet terbentuk alat kelamin jantan dan betina polen dan sel telur lalu kemudian terjadi pembuahan terjadi penyerbukan yang kemudian dilanjutkan dengan pembuahan dan hasil pembuahan yaitu penggabungan gamet jantan dan gamet betina itu menjadi embryo dan kemudian berkembang menjadi biji biji itulah yang menjadi bahan untuk budidaya ya nah pada hari ini kita akan membahas tentang reproduksi aseksual dimana reproduksi aseksual ini bertujuan untuk meregenerasikan jaringan atau bagian-bagian tanaman kalau bagian-bagian tanaman bisa berupa biji tapi tanpa penyatuan gamet jantan dan betina jadi meskipun diperbanyak dengan biji bisa juga disebut aseksual karena biji tersebut adalah biji vegetatif bukan hasil penggabungan gamet jantan dan betina misalnya yang diperbanyak dengan biji tetapi termasuk aseksual adalah biji manggis ya biji manggis itu kasusnya adalah penixis kemudian ada juga biji-biji yang poliembryonik seperti biji alpukat itu sering memunculkan lebih dari satu bibit nah ini berarti ada lebih dari satu embryo yang sebutkan poliembryonik hanya satu yang merupakan hasil penggabungan gamet jantan dan betina sisanya bisa satu bisa dua kalau bibitnya ada dua berarti satu kalau bibitnya ada tiga berarti dua itu adalah vegetatif nah jadi reproduksi aseksual ini dapat terjadi 100% secara alami tinggal tanam ini saja misalnya anakan pada pisang sudah ada secara alami stolon pada stroberi itu tinggal tanam berbagai tanaman ini secara alami sudah melakukan reproduksi seksual kita tengok namun terkadang ini ada keterbatasan jumlah yang dihasilkan sehingga dengan tujuan efisiensi dan efektivitas dilakukan reproduksi aseksual ini secara buatan atau artifisial untuk mempercepat laju perbanyakan dari segi kecepatan dan dari segi volume jadi kalau anakan pisang itu sedikit satu pisang itu hanya beberapa anakan saja maka secara artifisial bisa dibuat di kultur jaringan misalnya dengan tempat yang terbatas bisa menghasilkan ribuan bibit anakan yang baru nah mengapa reproduksi sesual itu bisa terjadi bahkan dari hanya dari satu sel dasarnya adalah totipotensi potensi itu adalah setiap sel hidup memiliki informasi lengkap satu sel itu sebagai individu sempurna sehingga bisa menjadi individu baru yang sempurna jadi satu sel itu sempurna lengkap dan dari satu sel bisa menjadi hidup padu baru jika medianya sesuai jadi kalau pada tanaman karena tidak sekompleks hewan dan manusia maka media tanamnya bisa mudah untuk sesuai sehingga potensi dapat berkembang lebih mudah dibandingkan dengan hewan dan manusia kalau hewan lingkungan untuk menumbuhkannya tidak mudah sehingga walaupun berkembang di kultur jaringan tidak bisa mendapatkan hewan yang menjadi individu hewan jadi meskipun sel berkembang sempurna sel bisa mengganda menjadi sel baru tetapi tidak berupa individu kalau misalnya ayam daging ayam selnya ditumbuhkan di kultur jaringan maka tetap akan menjadi daging ayam seperti yang terjadi di Singapura mereka sudah bisa membuat ayam buatan dari kultur jaringan tapi tidak bisa menjadi individu ayam yang betul-betul lengkap kaki sayap kepala dia berupa daging karena selnya diambil dari sel daging jadi konsep sel organ bagian-bagian tanaman itu bisa menjadi individu baru karena selnya sudah lengkap informasinya itu disebut dengan totipotensi totipotensi inilah dasar dari kultur jaringan dasar dari pembiaran tidak takut lainnya nah reproduksi aseksual ini sesungguhnya ada organ lain yang berkembang pada tempat yang tidak semestinya misalnya pada stek batang muncul akar itu yang disebut dengan regenerasi adventik pada batang muncul akar muncul daun seharusnya pada batang hanya muncul daun saja tapi kalau muncul akar seperti tebu te ubi jalar makanya itu akarnya adalah akar adventik dari akar membentuk tunas itu ada ubi jalar dari daun membentuk akar dan tunas itu cocok bebek dan viosis jadi contoh dari pembiakan aseksual reproduksi aseksual melalui regenerasi adventik dan pembiakan vegetatif ini tidak melibatkan benih kemudian basisnya adalah pembelahan metosis kalau misalnya reproduksi seksual itu basisnya adalah pembelahan miosis untuk yang reproduksi aseksual ini basisnya pembelahan metosis karena pembelahan metosis maka genotipe hasil pembelahan genotipe hasil pembiakan sama dengan induknya sama dengan tanaman induknya jadi jadi kalau kita memiliki mempunyai produk yang mempunyai tanaman yang bagus hasilnya yang produknya bagus misalnya manggal besar manis produktivitas tinggi maka untuk mempertahankan fenotipe tersebut terakhir tersebut akar muncul pada anakannya dibiarkan secara tidak bisa menggunakan biji karena biji itu akan bersegregasi membentuk karakter-karakter yang mungkin saja tidak sama dengan karakter yang kita lihat pada tanaman induknya jadi karena pembelahannya metosis maka individu-individu baru ini sama dengan induknya karakter-karakternya sama ini adalah dasarnya pembelahan mitosis yang merupakan dasar dari reproduksi aseksual dimana indikatornya bahwa dia dasar adalah jumlah kromosom jumlah kromosom dari sel anak yang dihasilkan dari pembelahan mitosis ini mempunyai mendapatkan sel anak yang identik dengan sel induknya sel anak itu identik kromosom sama persis sel anaknya itu identik ini adalah pembelahan mitosis ini diploid sel mempunyai 2 set 3 kromosoms mitosis is preceded by DNA synthesis in S-phase of the cell cycle each kromosom is replicated the nuclear membrane breaks down and spindle fibers appear the sister chromatids line up at the equatorial plane and spindle fibers attach to each centromere sister chromatids are separated as the spindle fibers pull them forward opposite poles the cell divides and nuclear membrane reforms around each daughter nucleus the result is two identical daughter cells Vallahi is two cell anak jumlah kromosom sama jadi kalau jumlah kromosom 6 maka 2 cell anak ini mempunyai jumlah kromosom 6 kewali dan itu adalah produk dari pembelahan mitosis sementara pembelahan mitosis ini akan menghasilkan jumlah kromosom separohnya itu yang membedakannya nah lalu apa manfaat atau keuntungan dari reproduksi aseksual Kalau pada migri yang lalu kita sudah menyampaikan tentang manfaat dari reproduksi seksual, mudah, penyimpanan gampang, dan tidak polonius. Sekarang kita lihat bahwa apa manfaat keunggulan dari reproduksi aseksual. Yang pertama tanaman seragam, identik dengan induknya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena dasarnya adalah pembelahan mitosis, maka sel anak yang dihasilkan itu sama dengan sel induknya. Dengan demikian maka organ-organ yang baru, menjadi tanaman baru, itu mempunyai sel yang sama, mempunyai fenotip yang sama dengan induk. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui pembelahan atau reproduksi aseksual, ini dapat mempercepat masa reproduksi. Artinya apa? Pada tanaman-tanaman yang diperbanyak dengan biji, terutama itu adalah tanaman tahunan, misalnya burian, itu bisa 7-10 tahun baru berbuah. Ketika diperbanyak secara vegetatif, populasi, stek, maupun kultur jaringan, maka 3 tahun atau 4 tahun sudah mulai berbuah. Jadi masa reproduktifnya itu lebih cepat. Itu yang saya kira menguntungkan bagi konsumen. Tidak perlu terlalu lama menunggu. Dan mudah dilakukan, stek, misalnya struktur khusus. Kemudian dapat menggabungkan dua atau lebih genotip dalam satu individu tanaman, misalnya nyambung dan okulasi, di mana ada istilah batang bawah dan batang atas. Batang bawah misalnya tahan terhadap cekaman di tanah, batang atas itu adalah yang mempunyai produktivitas bagus maupun juga kualitas yang bagus. Nah, dengan digabungkan batas batang atas dan batang bawah, maka dia mempunyai keuntungan. Di mana dia tahan atau toleran terhadap cekaman di tanah, tapi lalu mempunyai produktivitas yang bagus. Saya kira ini adalah yang sudah umum dilakukan orang. Melalui okulasi dan penyambungan dipilih batang-batang bawah yang mempunyai ketahanan terhadap penyakit tanah dan mampu menyerap hara lebih baik. Bahkan kalau misalnya ingin mempercepat agar tumbuh bagus buah besar itu pada durian misalnya, itu sambung tiga okulasi. Jadi akarnya itu dari tiga tanaman. Sambung tiga istilahnya itu sudah banyak dilakukan oleh. petani-petani di Jawa. Penyambungan dan okulasi ini sering juga dilakukan oleh petani-petani kopi untuk peremajaan. Kalau tanamannya sudah tua, di pangkas tanaman, tetapi tidak putus pada saat memotongnya, masih terhubung sebentar, kemudian dilakukan okulasi atau penyambungan. Ketika sudah berhasil, sambungannya lalu dilepas. Batang atasnya, kemudian bibit yang di, atau namanya entres yang disambungkan ke dengan batang bawah, itu dapat tumbuh dengan baik. maka peremajaan itu bisa dilakukan tanpa harus membongkar tanaman. Karena tanaman kan akarnya sudah bagus. Sayang kalau tidak diobatkan, kalau ditebang begitu saja, okulasi atau penyambungan adalah salah satu alternatif untuk peremajaan. Nah, keunggulan lain adalah kalau ada mutasi yang menguntungkan, misalnya apel mana lagi, apel malang, dan misalnya durian tanpa duri, namanya anu, durian tanpa duri dari Satenggara Barat, itu hanya satu pohon, satu pohon yang ada di pegunungan di Satenggara Barat dengan tingkat kemiringan tanam 45 derajat, itu hanya satu tanaman. Nah, dengan adanya pembiakan vegetatif, aseksual dari satu tanaman itu bisa menjadi banyak tanaman. Mutasi, kita yakin bahwa durian tanpa duri tersebut, itu adalah hasil mutasi. Yang disebut dengan durian pasti berduri. Jadi durian tanpa duri adalah hasil mutasi yang bisa dilestarikan melalui penjagaan tersebut. Karena kalau diperbanyak dengan dinci, mungkin ada yang segerigasi, berbeda satu dengan lain, sehingga karakter-karakter baik yang dihasilkan dari mutasi, itu dapat hilang. Nah, khusus untuk kuljur jaringan, maka ini dapat memproduksi bibit secara massal. Secara massal. Jadi, saya sampaikan tadi bahwa dalam ruang yang tidak terlalu besar, bisa dihasilkan ribuan bibit, tentu harus ada standar. Dalam arti yang standar untuk ruangannya, tidak terjadi kontaminasi istilahnya, dari bakteri yang ada, maupun dari penelitinya. Teknik untuk jaringan, saya kira sekarang sudah sangat maju. Tidak hanya digunakan untuk memperbanyak tanaman, tetapi juga digunakan untuk perluan bioteknologi, pemulihan, dan sebagainya. Kemudian dapat membantu proses seleksi dalam pemulihan. Apa maksudnya? Kalau kita melakukan persilangan, tanaman tahunan, silangan A dengan B, maka bijinya ditanam, jadi bibit, untuk sampai tahu hasilnya seperti apa, tentu sampai berbuah, dan itu bisa 5-6 tahun, 7 tahun malah. Sangat lama. Dengan cara diperbanyak secara vegetatif, diokulasi, ditempel di situ, di batang bawah, yang sudah kuat, sudah tua, sehingga mempercepat proses pembuahan dari hasil silangan tadi. Dengan demikian, maka proses pemulihan menjadi lebih cepat juga. Daripada harus menunggu 5-6 tahun, bahkan 10 tahun. Ini 2 tahun, barangkali sudah mulai berbuah dengan cara kita melakukan populasi di tanaman-tanaman batang bawah, yang memang sudah tua. Hanya untuk mempercepatkan. Nah, kemudian untuk tanaman-tanaman tertentu, yang memang lebih mudah terbentuk melalui reproduksi sesuai, ini sangat menguntungkan. Misalnya nenas. Nenas itu kan membiak dengan crown, makota, kemudian slip, shoot, dan sucker, jadi dari daunnya, dari anakannya, itu bisa dengan mudah dilakukan. Lebih mudah dibandingkan dengan biji, karena biji itu sulit berkecambah, tanda adanya sel inkompatibiliti. Kalau polen itu berasal dari tanaman yang sama, tidak akan mungkin membentuk embryo. Jadi polen harus dari jenis nenas yang lain. Misalnya nenas queen, itu nenas palembak yang warna kuning dan manis, kemudian nenas subang, itu warnanya agak pecat, tapi ukurannya besar, airnya banyak. Jadi kalau terjadi persilangan di antara keduanya, bisa menghasilkan biji. Sehingga untuk memperbanyak tanaman tersebut, tidak melalui biji, karena biji susah dibentuk, maka melalui reproduksi asesual. Ini contohnya. Ini krawan, kemudian islip, islip itu adalah semacam anak, tapi bukan di bawah. Kemudian ada leaf, daun, shaker, dan shaker. Kemudian stem, batang, jadi daun-daun ini juga bisa menjadi individu baru. Ketika dipotong-potong, lalu di-stack. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Kalau saya sedang menjelaskan, silakan saja dipotong. Buka audionya. Baik. Berikutnya, saya akan sampaikan tentang teknik pembiakan aseksual apa saja. Ini sudah saya sampaikan tadi tentang yang namanya apomisis dan biji yang tidak dibuahi. Jadi misalnya apomisis tadi terbentuk tanpa pembuahan, contohnya manggis, atau juga biji nusiler yang poliembryonik, daripada alpukat, mangga, jeruk. Kalau misalnya dari satu biji, muncul lebih dari satu anakan, mesti salah satunya adalah bukan embryo hasil pembuahan. bukan zigot. Bukan dari zigot. Jadi hanya satu yang berupa embryo zigotik, lainnya dari jaringan nusilus yang identik dengan induknya. Jadi kalau ada tiga, ada empat. Masih kadang-kadang empat juga di tiga pada alpukat. Maka satu yang adalah embryo, biji beneran, yang lain adalah vegetatif. Kemudian struktur vegetatif khusus. Saya kira di bab lima sudah ada runner atau sulur di stroberi pegagan, umbi lapis pada bawah merah, umbi sisik pada bunga lili, rizum pada alang-alang, rimpang jahe, carang batang pada pisang, umbi batang pada kentang, umbi akar pada ubi jalan. Ini adalah struktur khusus yang biasanya untuk bertahan hidup pada kondisi suboptimum. Dan dermansi merupakan nilai ekonominya, yaitu umbi-ubian. Ubi-ubian itu bisa dermansi ketika lingkungannya optimum, dia akan bercama. Ini secara alami. Kemudian induksi akar dan pucuk atentif. Ini secara buatan. Jadi 3 ini, 3, 4, 5 adalah secara buatan. Induksi akar dan pucuk atentif itu contoh adalah cangkok. Cangkok itu adalah induksi akar. Jadi dari satu individu tanaman, kemudian diinduksi akarnya, kemudian baru dipisahkan dari induknya. Demikian juga dengan stek. Ada stek batang, ada stek pucuk. Itu adalah induksi akar. Dan juga tunas, tergantung jenis steknya. Jadi kalau stek pucuk, stek batang, itu induksi akar. Kalau stek daun, itu induksi tunas dan akar. Kemudian merunduk. Ini sebetulnya bentuk sederhana dari cangkok, dimasukkan ke dalam tanah, bagian-bagian batang atau bagian lainnya. Dan kita angkar mulai keluar, kemudian dipotong. Dan menjadi induksi. Yang sering juga dilakukan orang, kalau stek dan cangkok itu merupakan induksi dan akar dan tunas ekentif. Kemudian yang berikutnya adalah penyambungan. Graftin dan budding. Penyambungan ini beda dengan cangkok. Kalau cangkok itu satu mata tunas, sementara penyambungan lebih dari satu mata tunas. Jadi kalau kita menyambungkan batang atas yang lebih dari satu mata tunas, itu berarti nyambung. Tapi kalau hanya satu mata tunas, itu berarti cangkok. Satu mata tunas itu adalah okulasi. Cangkok tidak ada batang bawah. Satu mata tunas itu adalah okulasi. Graftin. Sementara budding itu adalah penyambungan. Maksudnya penyambungan dan okulasi. Yang buatan berikutnya adalah kultur jaringan. Saya kira ini adalah perbiakan vegetatif yang kekinian. Saya kira sampai sekarang ini masih digunakan. Ini adalah tunas ekentif. Ada cocor bebek. Kemudian umbi batang. Ini pada kentang. Kemudian umbi lapis. Ini pada strawberry. Kemudian umbi lapis ada strawberry. Artificial Vegetative Propagation. A number of artificial methods are used to propagate plants in agriculture and horticulture. Some of these methods are layering, cutting, grafting and tissue culture. Let us discuss about these methods. Layering. In this method, a lower branch of a plant is bent down close to the ground and covered with moist earth in such a way that its growing tip remains above the soil surface. After a few days, the covered portion of the stem usually produces adventitious roots. The rooted branch is then cut and grown as an independent plant. This method is used to propagate plants such as jasmine and it occurs naturally in black raspberries. Cutting. For cutting, we have to select a healthy young branch with a few nodes and internodes. Then, cut off the branch and remove most of its leaves. Now, the cut end is stuck into some good moist soil. Look at the cutting after some days. We can see that it develops roots and grows into a new plant. This method is used to propagate plants like rose, sugarcane and pineapple. The art of joining parts of two plants in such a way that they grow as one plant is called grafting. For doing grafting, select a plant and then detach a twig or bud from it. This twig is called soil. The soil is then kept over the cut stem of another plant. This is called stalk and it has an extensive root system under the soil. The two cut surfaces are bound together and the joint is covered with wax to prevent evaporation and also to stop infection. The tissues of the stalk and scion join together to form one plant, with the stalk supplying all the essential nutrients to the scion. This method helps to combine desirable features of two plants. For example, a high-yielding variety of a fruit is grafted to another of the same species known for its toughness. Then we get a tough, high-yielding variety. Mango, rubber, apple, pear, citrus and guava are propagated through this method. Tissue culture It is a modern method of vegetative propagation. Let us understand the steps in this process. For tissue culture, first cut a piece of tissue from a desired plant and then keep it in a nutrient medium under controlled conditions. This tissue grows into a mass of cells called callus. Later on, callus formed is transferred in a different nutrient medium which makes them develop into new plantlets. These plantlets are now grown in parts of soil. Tissue culture is used in the propagation of orchids, chrysanthemum, exotrum. Ya, baik itu adalah video yang menjelaskan berbagai pembiakan atau retroduksi aksesual. Ya, baik itu kebuatan, baik itu alami maupun kebuatan. Ini menjelaskan kembali, ya apa yang kami tersampaikan. Kemudian, misalnya ini mencangkop, ya ada proses pengelupasan kulit batang, kemudian pembukaan kantong plastik berisi media, kemudian cabang yang sudah dikepas kulitnya, kemudian teknik pencakokannya efektif dan efisien. Jadi, tentu ini medianya harus diperhatikan, media yang mampu menahan payah dengan baik, kemudian juga mampu merangsang tumbuhnya perakaran, karena cangkok ini merangsang perakaran. Nah, kemudian yang berikutnya adalah stek daun, contohnya adalah begonia. Daun dari begonia itu di stek, kemudian bisa muncul individu baru dari sini. Ini adalah merunduk, jadi ada bagian tertentu yang kemudian dimasukkan ke dalam tanah, muncul akar yang di tanah, dan kemudian pucuk juga berkembang. Berikutnya menyambung, menyambung itu cirinya adalah ada batang atas, dan kemudian ada batang bawah. Batang atas kita sebut dengan entres, yang mempunyai karakteristik yang bagus. Kemudian batang bawah ini sudah disiapkan dengan umur tertentu, 6 bulan sampai setahun, agar batangnya cukup kuat. Kemudian dibentuk sedemikian rupa, ini bagian atasnya agar bisa mudah menyatu dengan batang atas. Kemudian batang atas ini dilancipkan, dan kemudian disisipkan pada batang bawah. Kemudian diikat dengan tali plastik, agar kelembapan di bagian yang tersambung itu dapat dijaga dengan baik. Dikat dengan baik, kemudian bagian atasnya agar kelembapan juga dapat terjaga, diselubungi dengan kantong plastik. Biasanya kalau penyambungan ini berhasil, daunnya akan berkembang dengan baik. Kalau tidak, batang dan daunnya akan menguning dan kantong plastik. Ini adalah contoh penyambungan pada Kamboja, Jepang. Adenium. Penyambungan Adenium ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan batang atas yang mempunyai warna yang beragam. Sehingga warna-warnanya menjadi lebih banyak. Hey guys, Growing Green Thumbs here. Today I have a special treat. Some of you have been asking about the grafting method for Adenium or Desert Rose. I'm here with my dad today, and he's going to show us how he does it and some of his techniques and the reasons why he does certain things. This is my dad, Tim, here. We have some examples here for you, so go ahead. Hey everybody, today I'm going to show my version of how to grab desert rose my way. I've been through a lot of different styles, but I've been going down to my way, the quick way, the easier way. That's what I'm going to do. All right, so let me show everybody some of the materials that you're using first. Well, this is the tools and the material we use for grafting. First, you have to have a clean, sharp razor blade. A small bottle of silver glue. You can get this right at Home Depot and down to the whole big box store. Yeah. And then some wire to tie it with. Some twist ties. And then after the grafting, we use this to cover. That's just a regular plastic bag. That right here at the tube, you can bind it from your line or something with a roll of plastic tube, or you can just bind it yourself somehow. I do it with a staple gun here, and I cover one end and open the other end and use a twist to tie it up at the end. Okay, so we'll show you guys how he uses that. Okay, first, you have a rootstock that you want to be grabbed onto the rootstock. The birdstock is the color and the type of flower from the plant that you want to use to grab onto the rootstock. So is this to make multiple colors into one? If you have multiple colors, you can add to each graph different color. Okay. Or however, because there's a rose these days comes with all size and shape and color. And they come with hundreds of different colors. So that's the reason why it's more interesting to be grabbed onto the rootstock. Okay, I'll show you, first you gotta select the match between the rootstock and the birdstock and the color you select. So I am going to use this as the bird, I mean the rootstock and different color I have already selected and get ready to roll. So what I'm going to do, I'm going to say a match per stem before I cut to prepare for where I'm going to put onto each stem on the rootstock. So, one, two, three, four, and I'm going to select this portion, maybe that, and the next, and the next, and the next, and the next going to be this and that right there. The bottom line is, after you grab them, it will be long to have a product with a multiple color, like this one here. And it will have seven colors on this, and four of them are blooming at a time, and more colors is coming in a bird prep right now. So, this year, I have seven colors, and one time, I have six blooms, one time. This year, I grabbed it during the winter, and this one is the double bloom, and this one here, also red but yellow thrown on the single bloom onto one plant. And it's about a bloom at the same time right now, so that's an idea. Okay, so let's start the grafting. Let's start the grafting, okay? So, okay, first, you have to take one at a time, but it's best for you to select the rootstock plant. You try to grab everything you can all at once. The reason is, you have to prepare, and then after the graph, you have to nudge them just like a recoup time period. So, you don't want to do it too many times like that, because each time you have to recoup separate things. So, you don't want to do it in an ideal way, so right now, make it quick, I'm going to take this one, and I'm going to use this portion at the birdstock. Now, I would suggest that you use the one that already has the chute coming out, so we have the momentum of sucking and pushing from the birds and the rootstock combined. So, this one already has the chute come out like this here, it would be an ideal way to select the... You need some growth. Yeah, something came out already. It'll help. Or you can use the top portion with a little bird leaf like that. I would prefer that way, but you'd rather have it a little bit older step. So, this would be an ideal way right here, or this one right here. So, these two, I'm going to use, I'm going to show you both of these today. Okay. This one have a little bit of popping out right there, and that will have the momentum to suck from the rootstock. So, I'm going to cut that to put on one of these, and the bigger one, I'm going to use the bigger size right here to match better. So, first, I will try to make it the level flat cut. You might have to flat this several times, but I'm used to it, so I do it one time only. I will cut like that, cut, flat right there, according to my cut. Okay, this one clean, clean cut. Okay. Every time you cut, sap will stick with onto your blade, so you got to wipe them off clean. Right, because the sap is very poisonous, too. So, and now you have that, and now you cut the birdstock in about three-quarter portion or so. You cut that, then, so it's just a small piece, huh? You don't have to cut it really big. Clean your blade, and then you apply onto, oh, that fits pretty well, too. Yeah, but it's very close to the size. In diameter, right? Very close to the size. Now, an ideal way is to turn it to the point that can stand by itself. That's an ideal way, and it is slightly pushed down, and try not to damage the surface. And then, oh, so low, just to leave it there until, see it progressing along. See the, the, the new leaf come out, the new, new side, but you want to have, grab onto the bigger plant like this, and it thinks, in a way, it's hard to handle all the, to be a curve or sleeve down like this. And then, you wrap around it, create a little air pocket inside. Then, then you take this little tie, twist tie, twist tie. Okay. Just like that. And that is ready to put into the, it's progressing or apply onto, put on top of this, to the piece of plastic. Yeah, so, this is a way to combine the adenium to give a color that is different. Biasanya, adenium yang didadikan batang bawah adalah yang mempunyai bonggol yang bagus. Tadi ada penggelebungan. dan bonggol itu akan keluar, muncul, kalau diperbanyak menggunakan biji. Jadi, ditandam dengan biji, keluar bonggol, kemudian keluar cabang. Ketika dipotong, akan keluar beberapa cabang. Dan cabang itu digunakan sebagai batang bawah, tempat untuk menyambungkan dengan batang atas. Mempunyai warna yang berbeda-beda. Misalnya tadi ada putih, ada merah tua, ada pink, dan lain sebagainya. Sehingga tampak menarik, dan saya kira ini juga nilai jual yang menarik. Dan batang bawah juga dicari yang mempunyai kemampuan berbunga yang baik. Berbunganya sering. Sehingga tidak hanya daun yang keluar. Ada pertanyaan mengenai penyambungan ini? Tadi kita bisa lihat bahwa teknik menyambung batang atas dan batang bawah itu bisa meletakkan begitu saja dengan ukuran yang serupa antara batang atas dan batang bawah. Tapi juga bisa dibuatkan tempatnya seperti pada slide sebelumnya. Dibuatkan lubang di batang bawah, kemudian batang atas itu dikuncingkan agar bisa masuk. Dibuat sementirah rupa agar klop, agar kedua itu. Masing-masing punya keunggulan kelemahannya agar dia bisa menyatu dan kemudian bisa tidak lampang lepas. Kemudian ditutup dengan plastik untuk menjaga kelembapan. Agar tidak cepat layu itu batang atas. Dia bisa cepat menyatu dengan batang bawah. Ada pertanyaan? Jadi tadi adalah penyambungan di mana beberapa mata tunas sekaligus. Sementara okulasi ini hanya menggunakan satu mata tunas. Tekniknya mirip saya kira. Tekniknya mirip. Hanya saja mata tunas yang digunakan hanya satu mata tunas saja. Kalau misalnya penyambungan tadi beberapa mata tunas sekaligus. Kalau okulasi ini hanya satu mata tunas sehingga dia satu saja cabang yang akan keluar. Dari tempat penyambungan. Tempat untuk meletakkan mata tunasnya adalah seukuran mata tunas tersebut tentunya. Kemudian ditutup dengan plastik segera sama tadi. Dan menjaga kelembapan. Yang berikut adalah kultur jaringan. Ada media yang disiapkan. Kemudian ada tanaman yang sudah disiapkan. Misalnya daun, ada eka leptus. Kemudian menjadi kalus. Kemudian rangsang agar muncul tunas. Kemudian tersekar dan lain-lain. Ini perbanyakan mangga. Melalui embrius somatik. Rangsang dulu agar keluar embriunya. Dari embriunya itu kemudian ditanam menjadi individu baru melalui media tersebut. Nah berikutnya adalah teknologi benih. Teknologi benih ini tidak hanya perbanyakan buci. Tetapi juga perbanyakan bibit. Jadi diharapkan mendapatkan benih bermutu. Benih bermutu itu adalah yang mempunyai daya berkecambah bagus. Tiabilitas tinggi. Berkecambah bagus biasanya adalah tiabilitas tinggi. Kemudian bebas penyakit. Bebas kotoran. Murni. Benar sesuai nama. Jadi ada istilah mutu genetik. Benar sesuai nama. Mutu fisik. Mutu ukuran. Bebas dari kotoran. Dan mutu fisiologis. Dapat bercambah dengan baik dan tumbuh dengan baik. Nah untuk mendapatkan benih bermutu seperti itu. Maka disebut dengan teknologi benih. Mulai dari penanaman khusus. Penanaman artinya. Selain daripada kebutuhan lingkungan harus optimal. Juga harus terpisah dari tanaman lain. Kalau misalnya dia kemungkinan terjadi penyerbukan. Dari tanaman asing. Misalnya jagung. Harus terpisah. Yang disebut dengan isolasi. Sejauh minimal 300 meter. Agar polennya tidak menyerbuki. Tanaman yang sedang kita perbanyakan. Jadi penanaman khusus. Itu menjaga lingkungan tetap optimum. Dan menjaga agar tidak terjadi pencampuran. Penyembukan dari polen asing. Kemudian penanaman juga harus diperhatikan. Jadi tidak boleh tergabung dengan benih yang lain. Pembersihan. Pengeringan. Pelakuan khusus. Pengempakan dan penyimpanan pembersihan. Misalnya kita menggunakan mesin pengolah. Kalau akan digunakan bersama-sama dengan benih dari jenis yang lain. Harus ada hati-hati. Lalu kemudian pemulihaan dan sertifikasi. Pemulihaan itu upaya perbaikan sifat-sifat tanaman. Agar mempunyai nilai yang lebih baik. Produksi lebih tinggi. Itu hasil lebih baik. Ini menghasilkan varitas baru. Untuk menjaga dan menjamin sifat unggul dari hasil pemulihaan itu dilakukan sertifikasi sesuai dengan karakter yang memang melekat pada varitas tersebut. Kemudian agar sampai ke benih itu kepada konsumen ada empat kelas benih. Benih penjenis itu breeder sheet. Benih-benih hasil pemulihaan. Dari benih penjenis diperbanyak menjadi benih dasar. Dari benih dasar diperbanyak menjadi benih pokok. Dan dari benih pokok diperbanyak menjadi benih sebar. Rata benih bersetifikat. Masing-masing kelompok ini ada syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi sehingga pengelompokan ini bisa dapat terpenuhi dengan baik. Ini adalah contoh varitas-varitas unggul dari beberapa jenis tanaman. Ada kalau IPB, padi sawah itu IPB 3S, Teherang, Pernampat, Pai Apuburu, Padi Gugur, Jati Luhur, Gajah Mungkur, Singkarak, Yagum, Tubisma, dan lain sebagainya. Saya minta kepada karet. Jadi ada tanaman yang diperbanyak dengan buji, namanya paritas. Ada tanaman yang diperbanyak dengan klon, atau diperbanyak dengan vegetatif, namanya klonal. Bagaimana caranya menghasilkan benih bermutu? Tadi sudah saya sampaikan, ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengproduksinya, produksi benih. Produksi benih itu adalah tujuan perbanyakan yang dilakukan di lokasi yang sama untuk memproduksi kropnya, tapi beberapa jenis tanaman harus di lokasi khusus. Tidak bisa. Misalnya pada kubis. Kubis tidak akan berbunga kalau suhunya lebih tinggi di benih. Dari empat terhadap, lebih rendah lagi. Sehingga pembungaan kubis atau produksi benih kubis tidak dilakukan di dalam negeri ini. Ini contohnya. Benih induksi dingin atau disebut dengan fotopriodesitas. Pada banyak tanaman, benji itu harus diekstrak dari daging buah atau kubnya, misalnya dengan fermentasi. Contohnya adalah benih tomat. Benih tomat itu difermentasi dengan merendam dalam air selama dua sampai tiga hari antar benih kubis dari kulit buah. Hati-hati karena ada juga benih tomat yang berkecamba setelah perendaman tiga hari. Jadi harus diperhatikan apakah berkecamba atau tidak. Kalau dia gampang berkecamba maka perendaman jangan terlalu lama. Pada polong-polongan, kacang panjang, kemudian kacang buncis, kecipir, dan sebagainya, benih cukup dipisahkan dari kulitnya yang umumnya merkah. Hanya dipisahkan saja melalui mesin, misalnya ini peduli, dan sebagainya. Nah itu produksi benih. Kemudian penyimpanan benih. Ini harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Kenapa perlu penyimpanan? Karena antara waktu dihasilkan benih dengan penanaman terkadang tidak sama. Ada selisih. Tidak perlu penyimpanan. Yang berikutnya penyimpanan berlukan untuk distribusi. Karena penanaman benih itu berbeda tempat dengan penanaman untuk budidaya produksi. Produksi yieldnya. Umur simpanan itu berbeda-beda. Menurut bisnisnya ada yang disebut dengan benih ortodoks. Benih ortodoks itu artinya benih dapat mempertahankan fiabilitas tertingginya, bete, berkecamba, dan sebagainya, pada kadar air 4-6 persen. Kadar air rendah. Jadi itu disebut dengan benih ortodoks. Dia dapat bertahan hidup, malah tambah bagus fiabilitasnya kalau dikeringkan sampai kadar air 4-6 persen. Namun demikian, sebagian dari benih-benih tertentu, buah-buahan khususnya ada jeruk, nangka, rambutan, mangga, durian, itu cepat kehilangan daya berkecamba atau fiabilitasnya kalau kelempapannya rendah. Jadi kalau dikeringkan, dia tidak akan bercamba lagi. Yang disebut dengan benih rekalsitran. Jadi benih rekalsitran itu harus dijaga kelempapannya dalam penyimpanan, sehingga sampai dia siap untuk ditanam. Kalau segera ditanam akan lebih baik. Jadi kalau misalnya daging buahnya sudah dimakan, maka bincinya langsung segera ditanam. Tidak bisa disimpan pada keadaan air rendah. Nah ini penyimpanan benih. Jadi misalnya penyimpanan benih terbuka di suhu kamar. Kelembapan suhu kamar. Kemasannya adalah kantong kertas, kantong plastik, atau karung. Maka ketahanan simpannya kurang dari 3 bulan. Penyimpanan terbuka, tapi menggunakan aluminium foil atau kaleng, penyimpanannya bisa sampai 2 tahun. Kalau disimpan di kulkas, di ruangan ber-AC, 18 radiosus, dengan kelembapan 30%, menggunakan kantong plastik, atau plus kain, itu bisa 5 tahun. Penyimpanan benih kering, dingin, 5-10 radiosus, dengan kelembapan 40-50% tetap rapat bisa 10 tahun. Sementara kalau penyimpanan di suhu beku, dengan kelembapan kurang dari 30%, kalau kemasnya aluminium foil, kalau yang rapat dan kedap, maka daya simpannya lebih dari 10 tahun. Ini adalah benih yang umum. Padi, cabai, kacangan beda dengan benih. Kalau kacang-kacangan beda. Jadi kalau kacang-kacangan, itu kedele, itu cepat turun. Kedele, kecipir, cepat turun dari kacang banyak. Karena kandungan-kandungan tertentu dari bijinya, misalnya kandungan proteinnya tinggi, kemudian benih sulit untuk disimpan lama. Tadi saya sampaikan tentang viabilitas benih. Viabilitas benih itu adalah perkecambahan. Jadi merupakan deretan kejadian dari benih normal sampai munculnya akar. Jadi di kondisi biologi, atau sampai tumbuh menjadi kecambahan normal. Jadi viabilitas benih itu adalah presentasi benih yang dapat menyelesaikan perkecambahan. Kalau perkecambahan itu adalah deretan dari dorman sampai muncul akar, untuk kecambahan normal, berapa jumlah yang dapat berkecambah dengan normal itu disebut dengan viabilitas benih. Ada yang disebut dengan dormansi. Artinya dia tidak bisa berkecambah meskipun lingkungannya optimal. Misalnya benih, kelapa sawit, tidak perlu dipatahkan dulu dormansinya. Keras misalnya. Kondisi lingkungannya kurang cocok juga. Kadang-kadang menyebabkan muncul dormansi. Tiabilitas benih itu biasanya dalam keadaan optimum. Artinya lingkungan tumbuh agar dia bisa berkecambah. Air cukup, media cukup, cahaya cukup. Maka disebut dengan tiabilitas benih. Yang satuannya adalah persen. Persen daya berkecambah. Berapa persen daya berkecambah? Sementara kalau kemampuan tumbuh dalam kondisi suboptimum, itu disebut dengan vigor benih. Jadi nilai kesempakan tumbuh benih, kecepatan tumbuh benih, dan lain sebagainya, ini pada media tertentu, itu disebut dengan vigor benih. Istilah lain itu adalah dormansi benih. Benih dikatakan dorman apabila benih tersebut sebenarnya hidup. Tetapi tidak berkecambah walaupun diletakkan pada teradaan yang secara umum dianggap telah memenuhi persyaratan bagi suatu perkecambahan. Air cukup, media tanam cukup, kemudian cahaya matahari cukup, kelembapan cukup, dia tidak berkecambah berarti ada dormansi benih. Sehingga perlu dipatahkan dormansinya, disebut dengan pemataan dormansi. Bisa dilakukan tergantung dari tipe dormansinya. Skarifikasi, misalnya dipotong atau di amplas, kemudian penyimpanan kering dan stratifikasi, penyimpanan dingin, kemudian kultur embryo, dan kombinasi dibaring dengan penyimpanan dingin. Kadang-kadang juga bisa dengan bahan dingin. Kemudian, dalam budidaya tanaman, ada benih itu bisa ditanam langsung untuk tanaman tertentu. Jadi untuk tanaman yang sukar dipindah tanamkan atau biaya transplanting yang menjadi mahal, buncis, tobak, jagung manis, pentimun, bayam, kangkung. Buncis, kadang-kadang jagung manis, itu tidak bisa dipindahkan. Tapi kalau bayam kangkung tidak ekonomis. Kalau kita semai dulu di polybag atau di tris semai, baru dipindahkan ke tanaman. Menjadi mahal. Karena berarti satu teri, satu kangkung. Adakalanya sebelum tanam langsung itu, benih direndam dulu semalaman agar dapat berkecama dengan lebih serempak. Transplanting atau pindah tanam, ini untuk tanaman-tanaman tertentu. yang memang ekonomis kalau kita menggunakan sistem ini. Jadi ada juga perusahaan atau petani dengan skala besar itu mem-support benih, menjual dalam bentuk bibit. Dan juga ada konsumen yang menggunakannya atau malah perusahaan juga yang menggunakan tanpa perlu repot lagi mereka menyemai atau membumbung istilahnya itu adalah membuat tempat penyemayan dari tempat individu bibit yang disemaikan itu dari misalnya kantong es atau plastik nasi atau juga daun pisang kering. Nah, bila bibit semai sulit dipindahkan misalnya mentimun, melon, dan semangka benih bisa ditanam di wadah individu misalnya terismai atau kolibek. Kalau yang tadi bisa saja dicabut dan ditanamkan. Nah, dengan demikian maka perlu adanya manajemen pembibitan apakah itu untuk yang tanaman semusim atau tanaman tahunan. Biasanya yang paling urgent untuk adanya manajemen pembibitan adalah tanaman tahunan. Ada yang istilah dengan nuklear stock kemudian perlu kita evaluasi perlu kita direksi kira-kira perlu berapa jumlah tanamannya dianalisis kemudian diuji apakah ada penyakit atau tidak kemudian dari nuklear stock itu dapat foundation or mother block itu adalah tempat untuk pemeliharaan berapa luas pemeliharannya sesuai dengan kebutuhan apakah untuk dijual apakah untuk ditanam pada perkebunan sendiri yang lebih luas ada pertanyaan silakan silakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih